Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube Bunda Zio di video kali ini Bunda Zio mau buat salah satu cemilan olahan dari ubi jalar kuning rasanya enak banget isiannya lumer dan bahannya simpel ya jadi murah meriah kalau teman-teman penasaran pengen tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai ya tapi sebelum lanjut boleh dong tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman enggak ketinggalan video terbaru dari saya kalau udah terima kasih banyak tanpa berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara membuatnya yang pertama disini saya sudah siapkan 500 gram ubi jalar kuning ini berat bersih setelah dikupas dan dicuci ya kemudian potong kecil-kecil selanjutnya ini akan saya kukus sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan lalu masukkan ubi jalar yang telah dipotong ini akan saya kukus sekitar 15 menit ya atau sampai ubi jalarnya ini empuk setelah 15 menit buka tutup kukusan nah ini ubi jalarnya udah empuk bisa dites tusuk ya menggunakan garpu jadi kalau udah mudah ditusuk seperti ini tandanya udah empuk kemudian angkat dan keluarkan ubi dari kukusan berikutnya pindahkan ubi ke dalam wadah yang lebih besar dan dalam keadaan masih panas langsung haluskan ubi disini saya haluskan menggunakan gelas ya jadi ditekan-tekan atau dibejek-bejek sampai ubinya halus kalau udah halus semua seperti ini dibiarkan sebentar sampai agak hangat jadi ini disisihkan dulu sambil menunggu saya akan membuat isiannya disini saya gunakan 100 gram gula pasir 100 gram margarin kemudian pindahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar dimasukkan kemudian ini diaduk ya hingga tercampur rata kalau udah tercampur rata ini siap untuk digunakan nah kalau ubinya udah dingin masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang seperempat sendok teh garam kemudian aduk hingga tercampur rata disini saya aduk menggunakan spatula kalau mau langsung diaduk menggunakan tangan juga boleh ya ini udah agak tercampur rata akan saya lanjut uleni menggunakan tangan supaya lebih mudah uleni hingga tercampur rata sampai adonannya ini udah bisa dibentuk kalau dirasa adonannya masih terlalu kering atau ketika dibentuk masih pecah-pecah bisa ditambahkan air ya per satu sendok makan ini adonannya udah pas udah siap dibentuk dan diberi isian ambil sedikit adonan atau secukupnya kalau ditimbang sekitar 28-30 gram ya bulatkan kemudian pipihkan beri isian secukupnya tutup kembali adonannya hingga tertutup rapat supaya ketika digoreng nanti isiannya nggak bocor ya jadi nggak keluar bulatkan lagi kemudian permukaan adonannya agak ditekan nah seperti ini jadi pipih ya lakukan hal yang sama hingga adonan habis selamat menikmati nah ini adonannya udah selesai diberi isian semua selanjutnya ini siap untuk digoreng sebelumnya saya sudah panaskan minyak lalu masukkan adonan secukupnya ke dalam minyak ini digoreng ya sampai warnanya kuning kecoklatan sambil dibalik agar matangnya merata kalau kedua sisinya udah kuning kecoklatan tandanya udah matang ya lalu angkat dan tiriskan agar minyaknya turun kemudian lanjut goreng sisa adonan hingga selesai ini dia naam ubi jalar kuningnya udah jadi saya ambil satu nah bisa dilihat isiannya nggak bocor ya ketika dibelah dia kopong gitu kulitnya juga lembut sekarang saya mau cobain bismillah hmm rasanya enak banget mantep isiannya lumer manisnya pas ada gurinya juga dari margarin ya kulitnya ini crispy dalamnya lembut enak banget cocok buat cemilan di rumah bisa juga jadi ide jualan ya ini bisa jadi temen ngopi atau ngete bersama keluarga cara buatnya juga mudah bahannya simple ya murah meriah tapi rasanya enak nah ini saya ambil satu lagi nah ini kelihatan ya lumir banget karena isiannya lebih banyak ya teman-teman jangan lupa cobain juga di rumah gimana gampang kan cara buatnya semoga video ini bermanfaat terimakasih banyak buat yang udah nonton video ini hingga selesai terimakasih juga buat yang udah subscribe buat temen-temen yang baru mampir jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba selamat mencoba Terima kasih